Pada satu saat, nanti di hari yaun piyaman Ada saudara yang meminta syafaat kepada Rasulullah Isfa'li, berikan syafaat kepada aku ya Rasulullah Apa jawabannya Rasulullah Menantak siapa kau Kita ini datang sama Pak Haji Huston ketok pintu Dibukakan sudah pintu Pak Haji Huston, siapa kamu Coba, Pak Hang Hairul, diucapin siapa kamu Langsung perasaan kita cu Kita sudah kenal, sudah tahu Tapi yang diucap oleh Pak Haji Huston kepada kita Siapa kamu Ini yang Rasulullah SAW ketika itu kita minta tolong Isfa'li ya Rasulullah, berikan syafaat kepada aku ya Rasulullah Rasulullah pun menjawab, siapa engkau Siapa engkau Maka orang ini pun, ya Rasulullah apakah engkau ini adalah nabi yang sangat kenal kepada umatmu Betul, saya adalah orang yang sangat kenal kepada umatku Tapi siapa engkau Ditanya sedangkan ini yang minta syafaat adalah umatnya baginda Nabi Muhammad Maka inilah orang yang mana dia itu menjauh daripada Nabi Dia tidak membaca salawat kepada Nabi Dia tidak memperbanyak mengucapkan nama Nabi di dalam risan Sehingga inilah yang perlu kita garis bawahnya Kalau kita ingin tempat kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW Maka hendaklah kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dan ini adalah janji Rasulullah Kata Rasulullah, paling dekat kalian kepada aku nanti tempat duduknya Paling banyak kalian membaca salawat kepada aku Ya, paling banyak membaca salawat kepada aku Nah, ini yang ini Walaupun syafaat ini Itu Siapapun Siapapun Yang akan Allah Akan Rasulullah berikan Sampai dikatakan di dalam satu syair Di dalam malunya Semua umat datang kepada para nabinya Umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa Ya, Nabi Allah Musa Berikan syafaat Saya bukan Saya tidak layak untuk memberi syafaat Datang kepada Nabi Isa Sama juga Datang kepada Nabi Apa namanya Nabi yang lain Semuanya tidak sanggup Tapi ada umat yang semuanya datang Ini kepada satu Nabi Dan Nabi itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW Apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Aku yang akan memberi syafaat kepada kalian Aku yang akan memberi syafaat kepada kalian Sampai pernah satu saat Ada orang Di dalam satu riwayat Ada seorang yang hitam Orangnya hitam Hitam secara hakiki ya Artinya hitam itu karena dia itu tidak Min ahli ibadah Bukan orang yang ahli ibadah Tidak ada cahaya udu sedikitpun di dalam tubuhnya Tidak ada cahaya sujud sedikitpun di dalam dahinya Tidak ada cahaya salawatpun di dalam mulutnya Di dalam tubuhnya tidak ada cahaya Hitam Apa bahasanya Lotong Dicari dari ujung rambut sampai ujung kaki Di pelan-pelan ini tidak ada Maka ya Allah izinkan saya lagi mencinti Dicari lagi Sampai ketiga kali Maka Rasulullah pun melihat ada cahaya sedikit Sedikit cahaya itu Sedikit cahaya itu Berada cahaya itu di bawah lidahnya Daripada orang yang hitam tadi Di bawah sini Kecil sekali Maka disuruh buka Wahai laki-laki buka Maka laki-laki ini membuka Dibuka memang ada cahaya sedikit itu Kelihatan sedikit Maka Rasulullah pun Melihat bahwa itu cahaya-cahaya Menyebut nama beliau Menyebut nama beliau Cahaya itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W Cuma Itu tidak terang sekali cahaya itu Maka Rasulullah pun bertanya Di dalam ayat ini Apa yang kau lakukan Sehingga tidak ada cahaya pun Sedikit pun di dalam diri kau Maka orang laki-laki ini mengatakan Ya Rasulullah Saya tidak ada cahaya Memang saya itu Tidak ahli ibadah Tidak pernah sholat Uduh tidak pernah Ibadah lain tidak pernah Cuma Kenapa kamu ada cahaya kecil itu Sedikit cahaya itu ada di dalam lidah kau ini Maka dia menceritakan Waktu itu Saya mau nikah Saya mau nikah Kemudian Saya disuruh penghulu Penghulu Tahu penghulu Kang Hairul belum tahu Ya kan Kang Udin mungkin tahu Kena dua kali sudah ya Penghulu Menuruh saya untuk bersahadat Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Maka aku pun mengucap Kalimat Muhammad Rasulullah Setelah itu Setelah nikah Nika ada lagi ibadah yang ku lakukan Cuma satu Tapi apa tanggapan Rasulullah Aku akan memberikan syafaat kepada kau Aku akan memberikan syafaat kepada kau Cuma sekali lagi Sekali aja ini selawat Diberikan syafaat kepada baginda Nabi Nabi yang memberi syafaat Tapi jangan Masa cuma satu kali aja Hidup Hidup 24 jam sehari semalam Cuma sekali aja Sampai umur 20 40 30 Bacanya selawat cuma sekali Ya Allah Ruhmi sekali Ya Jadi jangan Itu cuma artinya Syafaat Nabi itu Kepada siapapun Sampai katakan Min ahlil kabair Min umati Sampai katakan Nabi Orang yang Ahli maksiat Yang maksiatnya itu adalah dosa besar Aku akan memberikan syafaat Sampai segitunya Tapi kita harus kenalkan diri kita Kepada Nabi Jangan kita diamkan saja Kita baca selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W.